Itu ketika saya diundang Pak Jenderal Gatot Normantio ketika beliau sudah mantan Panglima TNI. Beliau mengatakan, sekarang ini kan Indonesia dicengkram oleh imperialisme Cina. Kata Pak Jenderal Penawilan Gatot Normantio, Cina untuk membeli Indonesia cukup menyiapkan 50 triliun. Saya tanya, untuk siapa 50 triliun itu? Untuk ketum-ketum parpol, ketua umum-ketua umum parpol. Indonesia juga terbeli. Tapi Cina untuk menghadapi pemimpin Islam ideologis, itu penyiapan 500 triliun. Itu pun masih kurang. Itu pun masih kurang. Sehingga ada 3 BUMN yang dijual secara murah. Kemarin itu. Iya kan? Jadi ternyata, Cina menghadapi Indonesia dengan Cina menghadapi pemimpin Islam ideologis, itu menurut kacamata Cina masih lebih membahayakan pemimpin Islam ideologis. Sampai sekarang. Bahkan sekarang sudah ada isu, beliau ditarjet untuk dibunuh. Nahmaduhu, wanasta'inuhu, wanastaghfiruhu. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya ayuhal latin'a amanat taqullah haqqa tukatih. Wa laa tamutunna illa wa'antum muslimun. Ya ayuhal nasu, taqu rabbakumul ladhi falakukmi nafsu wahidah. Wa falakum minha jaujahwabattham minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa attaquullahu annazhi tasa'lunabihi wal-arham. Innallaha kana'alaykum raqibah. Ya ayuhal latin'a amanu, attaquullahu. Wa kulu qawlaan musadidah. Yusrih lakum ma'amalakum, wa yakfir lakum dunubakum. Wa mayti'illah wa rasulahu, faqad faza fawzaan azimah. Ama ba'ah. Fa'in asaqal hadis kitabullah. Wa khairul hadihati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarab umur muhdassat tuha wa kula muhdassatin bid'a. Wa kula bid'atin dolala wa kula dolalatin finna. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih. Dalam surah al-fat ayat 23. A'ud bilahina syaitan rajin. Sunnatullahi ladhi qadhalat min qabal. Walantajilai sunnahi tabdila. Kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu. Dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai rotasi alam jagad raya ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan. Bahwa sejarah itu akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Oleh karena itu, sejarah itu perlu kita pelajari. Kita teliti, kita kaji secara dalam. Karena banyak sekali ibroh yang bisa kita dapatkan. Ada istilah kalau di Indonesia itu, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi untuk umat islam, ada jas hijau. Untuk umat islam, ada jas hijau. Jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama. Karena kemerdekaan Indonesia merdeka itu, jasanya para ulama. Jasanya para ulama. Bahkan, Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Muhammad Masir, beliau arsitek pencetus NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau menyatakan Indonesia itu hutang pada ulama. Bahkan, Panglimat TNI yang dulu, Pak Jenderal Ghatwat Normantio, ketika diundang di gedung PP Muhammadiyah, beliau menyatakan, saham terbesar Indonesia itu adalah umat islam. Itu saham terbesarnya. Ini fakta empiris. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Begitu juga ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya al-imam at-tobari rahimahullah. Ibn Sa'ad rahimahullah. Dan ulama-ulama ahlus sunnah yang lain, menjadikan sejarah itu profesi ilmiah. Sebagai profesi ilmiah. Kenapa? Karena masyarakat umat, problematika umat kekinian, kalau pertanyaannya, kenapa kondisi umat sekarang seperti ini? Itu jawabannya, kita disuruh setback. Menengok ke belakang. Buka sejarah. Dari situ insya Allah kita akan mendapatkan jawaban secara totalitas. Contoh. Kalau kita telisik, kita runet. Sejarah perjuangan Islam di Indonesia ini. Kalau start kita mulai tahun 1900-an, itu ternyata titik nolnya, artinya start awal, itu ada di lawean. Surakarta. Solo. Itu titik nolnya. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Haji Saman Hudi. Allah mayarham. Beliau pengusaha batik di lawean. Sepulang dari menunaikan ibadah haji, tahun 1902 miladya. Ada yang sudah lahir? 1902. Jadi Bapak Haji Saman Hudi itu pulang dari menunaikan ibadah haji. Otomatis tahun-tahun segitu itu, ya otomatis lewat kapal, kapal laut. Dan itu berbulan-bulan. Dan benar-benar perjuangannya luar biasa. Sampai di Indonesia tahun 1902, beliau mencoba untuk menginisiasi, yaitu sebuah perhimpunan yang diberi nama Syarikat Dagang Islam. tanggal 16 Oktober 1905 miladya. Nah, Masya Allah, Bapak-Bapak Ibu Bia yang dimuliakan Allah, dalam perjalanannya ini ditopang oleh dua ulama. yang pertama, Haji Umar Syed Cokro Aminoto. Yang kedua, K.H. Agus Salim, Allah Mayarham. Jadi tiga tokoh ini, ini titik nolnya, Bapak Haji Saman Hudi, Haji Umar Syed Cokro Aminoto, dan K.H. Agus Salim, Allah Mayarham. Hampir 10 tahun, berbekal dari akidah tauhid. Kuatul akidah ini tadi, dan perdagangan atau kuatul iktisodiyah, kekuatan ekonomi yang kuat, itu berhasil dalam 10 tahun, membangun sebuah pergerakan politik Islam. Pertama kali di Nusantara. Waktu itu belum ada Indonesia. Indonesia belum. Belum ada. Dari tahun 16 Oktober 1905, itu pergerakan Islam politik pertama di Nusantara, bahkan di dunia Islam. Bekalnya itu tadi, kuatul akidah, dan kuatul iktisodiyah. Jadi, kekuatan akidah tauhid, dan ekonomi. Dalam waktu 10 tahun, luar biasa. Hampir 3 juta, anggota serikat Islam di seluruh Nusantara. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Setelah itu, beliau, Haji Umar Syekh Chakur Aminoto ini, ke Surabaya. di kawasan penilih, di kawasan penilih, di rumah itu, yang sampai sekarang itu dipelihara oleh Pemkot Surabaya, di kawasan penilih, itu rumahnya Haji Umar Syekh Chakur Aminoto. Beliau melakukan kaderisasi. Jadi, satu guru, satu kiai, punya tiga santri. Santri yang pertama, Soekarno. Santri yang kedua, Muso. Santri yang ketiga, Karto, Suwiryong. Jadi, satu kiai, muncul tiga ideologi. Ini, ini aneh, tapi nyata. Satu kiai. Haji Umar Syekh Chakur Aminoto. Muncul tiga ideologi. Soekarno, lebih jendruk pada ideologi nasionalis kuler. Artinya, agama dipinggirkan, dalam kehidupan, berbangsa dan penegara. Muso, lebih jendruk pada ideologi, komunis. Karto Suwiryong, lebih jendruk pada ideologi, Islam. Nah ini. Nah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dipilihkan Allah. Setelah melakukan kaderisasi, Haji Umar Syekh Chakur Aminoto ini, ternyata, tiga, santri ini, jadi tokoh, yang menghebohkan Indonesia. Iya kan? Kiainya cuma satu. Santrinya tiga. Tapi, jadi benar-benar, heboh di Indonesia. Tiga orang itu. Nah setelah itu, Bapak Haji Umar Syekh Chakur Aminoto ini, hijrah, ke, Pasundan, yang sekarang, Bandung. Jadi tanggal 17 Juni, 1916. berarti, 108 tahun yang lalu. 108 tahun yang lalu. 17 Juni 1916. Beliau pidato di alun-alun kota Bandung. dan di Gedung Kongkordia. Sekarang Gedung Berdiga Tempat Konferensi, Asia Afrika. Gedung Kongkordia. Jadi, Gedung Kongkordia itu, itu, pusatnya aktivitas, orang-orang elit Eropa. jadi tanggal 17 Juni, 1916. 108 tahun yang lalu. Haji Umar Syekh Chakur Aminoto itu, sudah menggaungkan. Apa itu? Beliau, seakan-akan, sudah berteriak, peradaban Barat, harus tunduk, pada kuasa peradaban Islam. Karena peradaban Islam itu, yaklu alayyukla alaih. Itu sudah berani. Kalau bahasa Belandanya, Jack Bestor. Artinya, dia sudah memberanikan diri untuk, berpemerintahan sendiri. Sebagai, pribumi muslim. Nah, kembali lagi ke Surabaya tadi, ada, visi-misi yang, yang ini menjadi menarik, bagi kita. Jadi, tahun 1905, Haji Umar Syekh Chakur Aminoto itu, sudah menggaungkan, visi-misi, di seluruh Nusantara. Apa visi-misinya itu? Semurni-murninya, Tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepandai-pandainya, siasat. Luar biasa ini, maknanya cukup dalam sekali. Jadi, Haji Umar Syekh Chakur Aminoto itu, meyakinkan, pada umat Islam, di Nusantara ini, kemenangan itu datangnya dari Allah, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Bahkan, beliau gaungkan, sebagaimana dalam surah An-Nur, ayat 55, sungguh Allah berjanji, kepada hamba-hambanya yang mewahid, yang mentauhidkan Allah, dalam segala aspek kehidupan, di antara kalian, dan beramal soleh. Kami jadikan kalian berkuasa. Sebagaimana Allah telah menjadikan, orang-orang sebelum mereka, sebelum kalian berkuasa. Dan itu kan sudah terjadi. Apa kalangan mufasir, menarsirkan, Sebagaimana Rasulullah mengabarkan, dalam hadis, dari Huthayfah bin Yaman, radiyallahu'an, hadis riba'it Imam Ahmad, kala Rasulullah s.a.w. Takun nubu'ah fikum masya Allah, guarantee Allah, uraד akarupun khilafatan alamin haji nubu'ah, fa yakunu masya Allah, SAW nak kunah tunai trupawa, idasa yarfaaha. Fakat oh ya namun mulkan adon, fa yakunu masya Allah, imaginaku num左右, idasa yarfaaha. Puisque frustrantan alamin haji nubu'ah, fa yakunu masya Allah, tak kunah tunai trupawa, idasa yarfaaha. Kemudian Rasulullah diam Ini hadis riwayat Imam Ahmad Dari Budhaifah bin Yaman Jadi Rasulullah mengabarkan Tentang lima fasa Yang akan dialami oleh umat Rasulullah Yang pertama fasa Nubuah Kenapian Kalau kita lihat dalam kitab-kitab sirah Nabawiyah Periode Makiyah 13 tahun Periode Madinah 10 tahun Hampir 23 tahun Itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT Kemudian periodisasi sejarah yang kedua Yaitu masa khulafat Rasidin Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah Dalam kitabnya Al-Fidayah wa Nihaya Itu Kurang lebih masa khulafat Rasidin itu Hampir 30 tahun Dan itu Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu'an Dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab Radiyallahu'an Dilanjutkan Khalifah Usman bin Affan Radiyallahu'an Dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Talib Radiyallahu'an Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Kemudian Periodisasi sejarah Yang ketiga Mulkan Adhan Itu ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad As-Solabi Beri pakar sejarah dunia Islam Itu mulai dari Daulah Muawiyah Dilanjutkan Daulah Abasyi yang ada di Baghdad Irak Dilanjutkan Daulah Usmaniyah ada di Istanbul, Turki Hampir kurang lebih 13 abad 1.300 tahun Kemudian periodisasi Yang keempat Rasulullah mengabarkan Mulkan Jabriya Ini masa-masa Yang berat Yang akan dialami oleh umat Rasulullah Salam Dan kita sekarang ini hidup di Fase ini Ini masa-masa yang dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir jaman Bisa kita lihat dalam kitab Sohih Muslim Bab Al-Fitan Wasaratu Sa'ah Itu Bahkan Rasulullah Menyampaikan Tentang berita-berita akhir jaman ini Mulai Ba'adul Sobo sampai menjelang Mahlim Itu disampaikan secara rinci Tidak ada yang tertinggal sedikit pun Dan itu bisa kita baca Dalam kitab Al-Bidayah Wanihaya yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah Dan Alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Judulnya Huruhara Di akhir jaman Nah itu Dan periodisasi yang kelima Itu masa Khalifatullah Al-Mahdi Imam Mahdi Beliau nanti akan dibayat Di depan Ka'bah Rasulullah mengabarkan antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim di tengah-tengahnya Nah itu Nah bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Jadi Kamu setaklapan Ladi nameng koblehim Sudah Benar-benar fakta Empiris Nah ini Nah Ini yang digaungkan oleh Haji Umar Syed Cokro Aminoto Jadi Semurni-murninya Tauhid Itu kunci Al-Falah Kemenangan Makanya Beliau tandaskan Haji Umar Syed Cokro Aminoto itu Menandaskan Kita akan dapatkan Apa yang namanya Fadilah Keutamaan Kemudian Hamasah Semangat Sajaah Keberanian Kemudian Al-Falah Kemenangan Yang hakiki Di dunia wal akhirat Itu baru bisa kita dapatkan Ketika kita menjadi hamba Allah Yang mewahid Yang mentauhidkan Allah Dalam segala aspek kehidupan ini Itu sudah digaungkan oleh Haji Umar Syed Cokro Aminoto Tahun 1905 Masehi Kemudian Beliau tulis Tanggal 15 Januari 1926 Di Koran Hindia Baru Koran Hindia Baru 15 Januari 1926 Ada yang sudah lahir 1926 Itu Haji Umar Syed Cokro Aminoto Nulis Jika umat Islam Tidak punya Pemimpin Atau khalifah Itu seperti Badan yang tidak punya Kepala Artinya apa 15 Januari 1926 Haji Umar Syed Cokro Aminoto Itu sudah menggaungkan Di seluruh santara Tentang Pentingnya Urjannya Kepemimpinan Islam Sudah digaungkan Makanya Sekarang kan Sejarah berulang Sebagaimana Allah tegaskan tadi Dalam surah Al-Fat Ayat 23 Sunatullahi Sunatullahi Itu ketika saya Diundang Pak Jenderal Gatot Normantio Ketika beliau sudah Mantan Panglima TNI Beliau mengatakan Sekarang ini kan Indonesia Dijengkram oleh Imperialisme Cina Kata Pak Jenderal Penawilan Gatot Normantio Cina Untuk membeli Indonesia Cukup Menyiapkan 50 triliun Saya tanya Untuk siapa 50 triliun itu Untuk Ketum-ketum Parpol Ketua umum Ketua umum Parpol Indonesia sudah terbeli Tapi Cina Untuk menghadapi Pemimpin Islam Ideologis Itu penyiapan 500 triliun Itu pun masih kurang Itu pun masih kurang Sehingga ada Tiga BUMN Yang dijual Secara murah Kemarin itu Iya kan Jadi ternyata Cina Menghadapi Indonesia Dengan Cina Menghadapi Pemimpin Islam Ideologis Itu Menurut kacamata Cina Masih lebih Membahayakan Pemimpin Islam Ideologis Sampai sekarang Bahkan sekarang Sudah Sudah ada Isu Beliau Ditarjet Untuk dibunuh Ini Bahayanya Pemimpin Islam Ideologis Bagi Imperialisme Bagi penjajah Seperti itu Nah Bapak-bapak Ibu-ibu Yang dimuliakan Allah Jadi itu Yang disuarakan Oleh Haji Umar Sa'id Cokro Amin Nah akhirnya Setelah Beliau Gaungkan Di Alun-ulan Alun-ulan Kota Bandung Kemudian Di gedung Konkordia itu Ternyata Masya Allah Penerusnya ini Ini diungkap Ini diungkap Oleh Profesor Anhar Gonggong Beliau itu Guru besar Ilmu sejarah Universitas Indonesia Tapi dia ini Sekuler Orang Sekuler Yang rambutnya Gondrong Profesor Anhar Gonggong Beliau tulis Buku Diberi judul Kartos Wilio Dari Patriot Menjadi Pemberontak Beliau tulis Objektif beliau Jadi Kartos Wilio itu Mewarisi Ideologi Islam Dari Gurunya Haji Umar Sa'id Cokro Amin Beliau jadi Sekretaris Pribadi Bapak Haji Umar Sa'id Cokro Amin Nah Ternyata Beliau ini Yang benar-benar Mengaplikasikan Mengamalkan Dari Teori Yang Yang Disampaikan oleh Gurunya Yaitu Haji Umar Sa'id Cokro Amin Pada saat itu Bapak-bapak Ibu Pian Dia melihatkan Allah Indonesia Tahun 19 Desember 1948 Belanda Jadi ini Tiga Tiga tahun Setelah Indonesia Merdeka Tiga tahun Setelah Indonesia Merdeka Belanda Agresi lagi Menjajah lagi Indonesia Tanggal 19 Desember 1948 Jadi Ibu Kota Negara Di Jogja Itu Dibombardir Akhirnya Soekarno Hatta Ditangkap oleh Belanda Diasingkan ke Berstagi Sumatera Utara Kemudian Diasingkan lagi Ke Bangka Sehingga Pemerintahan Kan Vakum Pemerintahan Vakum Akhirnya Indonesia Dipaksa Untuk Duduk Berunding Dengan Penjajah Belanda Ini Tiga tahun Setelah Indonesia Merdeka Mulai dari Perjanjian Linggarjati Renville Romruyan Sampai Konferensi Meja Bundar Benar-benar Perjanjian 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 Ini Tadi Sangat-sangat Merugikan Indonesia Terlebih Perundingan Konferensi Meja Bundar Indonesia Dipaksa Menjadi Tidak Menjadi Negara Merdeka Dan Berdaulat Tapi Indonesia Dipaksa Pada Konferensi Meja Bundar Menjadi Negara Republik Indonesia Serikat Dibawa Kendali Belanda Lagi Soekarno Menerima Dan Akhirnya Soekarno Diangkat Menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat Ada 17 Pemimpin Republik Indonesia Serikat Jadi Indonesia Dipecah Jadi 17 Negara Bagian Ini Sangat Merugikan Indonesia Kemudian Syarat Yang Kedua Pasukan Siliwangi Harus Ditarik Dari Jawa Barat Ditarik Ke Jogja Ibu Kota Negara Sehingga Akhirnya Bapak-bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Wilayah Indonesia Tahun 1948 Tahun Tinggal Jogja Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Sumatera Dikuasai Kembali Belanda Nah Akhirnya Bapak-bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Ternyata Di Tengah-tengah Kondisi Seperti itu Pasukan Siliwangi Ditarik Ke Jogja Disambut Oleh Panglima Besar Jendral Sudirman Nah Pada Saat itu Ada seorang Wartawan Tanya Kepada Panglima Besar Jendral Sudirman Pak Dirman Kalau Pasukan Siliwangi Ditarik Dari Jawa Barat Ke Jogja Jawa Barat Dikuasai Lagi Oleh Belanda Dijajah Lagi Oleh Belanda Apakah Ini Tidak Ruki Dijawab Oleh Pak Dirman Tidak Karena Saya Menempatkan Orang Kita Siapa Orang Kita Kartos Suwerio Itu Kartos Suwerio Jadi Ini Ditulis Oleh Bung Tomo Bersama Menteri Dalam Negeri Era Soekarno Yaitu Pak Burhanuddin Harahap Bulan Januari 1977 Ternyata Waktu Itu Pada Saat Kabinet Amir Sarifuddin Pak Kartos Suwerio Ini Ditawari Untuk Menduduki Jabatan Menteri Muda Pertahanan Beliau Tolak Karena Beliau Lebih Condong Untuk Mentaati Perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman Jadi Jabatan Yang Strategis Ditolak Oleh Pak Kartos Suwerio Beliau Lebih Penting Melaksanakan Perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman Untuk Melakukan Perang Gerilya Melawan Penjajah Belanda Di Jawa Barat Hampir 13 tahun Perang Gerilya Tapi Sayangnya Sayangnya Soekarno Memberikan Stigma Negatif Pada Kartos Suwerio Kartos Suwerio Dituduh Pemberontak Buat Padahal Ini Atas Restu Panglima Besar Jenderal Sudirman Itu Ditulis Oleh Bong Tomo Pahlawan 10 November Dalam Buku Buku Kecil Diberi Judul Himbauan Ditulis Bersama Menteri Dalam Negeri Era Soekarno Yaitu Pak Burhan Bin Haram Tapi Buku Itu Baru Dikeluarkan Setelah Kartos Suwerio Dieksekusi Mati Atas Perintah Soekarno Ditangkap Pada Pada Tahun 1962 Bahkan Kartos Suwerio Langsung Disidang Di Mahkamah Darurat Militer Waktu itu Sebelum Eksekusi Beliau Minta Empat Permintaan Sebelum Dieksekusi Mati Permintaan Yang pertama Kartos Suwerio Minta Minta Kepada Mahkamah Darurat Militer Untuk Mempertemukan Dengan Perwira Perwira Militer Yang Diajak Perang Gerilya Oleh beliau Selama Dijabar Untuk Melawan Penjajah Belanda Ditolak Mahkamah 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 Darurat Militer Permintaan Yang kedua Kartos Suwerio Minta Kepada Mahkamah Darurat Militer Pada Saat Eksekusi Mati Itu Disaksikan Oleh Keluarga Ditolak Oleh Mahkamah Darurat Militer Permintaan Yang ketiga Kartos Suwerio Minta Kepada Hakim Mahkamah Darurat Militer Pada Saat Setelah Dieksekusi Mati Mohon Jenazahnya Itu Dikembalikan Pada Keluarga Ditolak Oleh Mahkamah Darurat Militer Permintaan Yang keempat Kartos Suwerio Minta Sebelum Eksekusi Mati Beliau Minta Dipertemukan Dengan Keluarganya Dari Empat Permintaan Itu Yang dikabulkan Cuma Satu Akhirnya Siang Hari Itu Kartos Suwerio Bertemu Dengan Istri Dua Anak Laki Dan Tiga Perempuan Sehingga Saat Itu Beliau Memberikan Wasiat Pada Istri Dan Anak Anak Ku Perjuangan Tatbikus Syariah Mungkin Seribu Tahun Yang akan Datang Belum Muncul Lagi Kata Beliau Karena Waktu Waktu Itu Saat Kondisi Indonesia Yang Tidak Punya Kedaulatan Beliau Memproklamasikan Negara Islam Indonesia 7 Agustus 1949 Bertepatan 12 Sawal 1368 Hijriah Kenapa Karena Waktu Itu Kartos Suwerio Memberikan Solusi Ayo Jadikan Islam Sebagai Senjata Untuk Melawan Penjajah Belanda Karena Dulu Kristian Senogogronya Itu Yang Tokohnya Belanda Satu Satunya Penghalang Penjajah Belanda Itu Islam Oleh Karena Itu Jauhkan Peribumi Itu Dari Islam Itu Sehingga Akhirnya Kartos Suwerio Itu Memberikan Solusi Ayo Jadikan Islam Sebagai Senjata Untuk Melawan Penjajah Belanda Akhirnya Di Tengah Tengah Kondisi Itu Tadi Indonesia Tidak Punya Kedaulatan Lagi Tiga Tahun Setelah Merdeka Dibombardin Lagi Sama Belanda Sehingga Indonesia Dipaksa Jadi Republik Indonesia Selikat Bergantung Dengan Belanda Akhirnya Kartos Suwerio Memproklamasikan Negara Islam Indonesia Nah 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 Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Dimulihakan Allah Jadi Ternyata Sebelum Itu Tokoh Tadi kan Tiga Pak Haji Zaman Hudi Haji Umar Said Jokro Minotto Kemudian K. Haji Agus Salim Allah Menyarham Ternyata K. Haji Agus Salim Ini Alhamdulillah Berhasil Tanggal 22 Juni 1945 Bersama K. Haji Mudakir Dari Muhammadiyah K. Haji Wahid Hasim Dari NO Itu Diperi Amanah Oleh 60 Anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerintahan Republik Indonesia Untuk Menyusun Dasar Negara Indonesia Lahirlah Dari Tiga Tokoh Ulama Ini Lahirlah Piagam Jakarta Apa yang disebut dengan Jakarta Charter Tujuannya apa Tiga ulama ini Itibak kepada Rasulullah Ketika Rasulullah Membangun Daulah Di Madinah Al-Munawarah Beli tegakkan Piagam Madinah Nah Tiga ulama kita Pada saat persidangan Pertama Badan Penyidik Usaha Persiapan Keberdekaan Indonesia Memunculkan Dasar Negara Belik Indonesia Itu Piagam Jakarta Jadi kalau kita Tarik matriknya Kalau kita Benang merahnya Piagam Jakarta Dan Proklamasi Negara Islam Indonesia Oleh Kartos Wiryo Ini dua inilah Yang akhirnya Disambut oleh Bapak Muhammad Matsir Allah Mayarham Pada tanggal Pada tanggal 3 April 1950 Beliau Pidato di Parlemen Ayo Indonesia Bersatu Berukuah Akhirnya Tepat tanggal 17 Agustus 1950 Bapak Muhammad Natsir Langsung Diterima Secara aklamasi Dari 17 Pemimpin Republik Indonesia Serikat itu Indonesia Diproklamasikan 17 Agustus 1950 Negara Ukwah Republik Indonesia Yang Bahasa Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi itu Cita-cita Haji Umar Syed Jokor Amin Kita Membangun Indonesia Dengan Islam Dan Ayo Kita Satukan Indonesia Dengan Islam Alhamdulillah Jadi Kalau kita Telisik Sejarah Tadi K.H. Agus Salim Dari Serikat Islam Melahirkan Bersama Tiga Dua Ulama Tadi Melahirkan Piagam Jakarta Kemudian Aplikasinya Oleh Kartos Wiryo Puncaknya Bapak Muhammad Nadsir Allah Mayarham Sehingga Tiga Tokoh Inilah Akhirnya Sampai Hari Ini Indonesia Berhasil Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Makanya Sekarang Ada Buku Ditulis Pakar Sejarah Indonesia Ini Satu Negeri Tapi Tiga Proklamasi Proklamasi Pertama 17 Agustus 1945 Soekarno Hatta Proklamasi Kedua 7 Agustus 1949 Kartos Suwiryo Proklamasi Ketiga 17 Agustus 1950 Bapak Muhammad Nadsir Masya Allah Ini Sejarah Tapi kan Apa yang saya Sampaikan ini Tidak pernah Ditulis Dalam Buku Sejarah Tidak pernah Inilah Perjuangan Ulama Kita Untuk Artinya Apa Menegarakan Islam Sampai Akhirnya Jadi NK RI Sampai Hari ini Dan Dasar Negara Itu Yang Dimunculkan Oleh Tiga Ulama Kita K.H. Agus Salim K.H. Mudakhir K.H. Wahid Hasim Itu Sampai Hari Ini Terus Dibaca Tiap Hari Senin K.H. Saat Upacara Baik Itu Di Instansi Pemerintah Maupun TNI Polri Apa Itu Pembukaan Udam Dasar 1945 Nah Kapan Piagam Jakarta Dirubah Kok Dirubah Jadi Pembukaan Ya kan Piagam Jakarta Dirubah Jadi Pembukaan Atau Perembol Itu Ternyata Itu Terjadi Pada Saat Sidang Kedua Badan Pendik Usaha Persiapan Keberdekaan Soekarno Minta Piagam Jakarta Diganti Dengan Primbon Atau Pembukaan Karena Soekarno Tidak Ingin Nilai-nilai Islam Ada Di Indonesia Kalau Piagam Jakarta Itu kan Otomatis Generasi Ini Berarti Ngikuti Rasul Ya kan Piagam Madinah Sama Piagam Jakarta Ya kan Berarti Ulama-ulama Kita Ngikuti Rasul Soekarno Tidak Ingin Soekarno Akhirnya Dirubah Piagam Jakarta Jadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Itu Terjadi Tanggal 14 Juli 1945 Pada saat Sidang Kedua Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Saya kira Gitu Insyaallah Kita Sambung Di Sejarah Ini Menarik Saya kira Gitu Kita Akhiri Dengan Doa Khafrat Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi